Kedua, tidak perlu disiram Karena biasanya bekas potongan akar ini masih basah Kalau langsung kita siram, biasanya akan membusuk Hai keluarga bonsai, ketemu lagi di Caipin Channel Kali ini Caipin mau mengeground bahan bonsai anting putri Yang sudah lama Caipin tanam di pot Mungkin saat ini pindah ke ground karena pengen pembesaran akarnya Karena kalau di pot ember itu lama berkembangnya Bahan-bahannya sih cuma kaskarpet tambak yang kita buletin Nanti dikasih tatakan Bagaimana tipsnya agar anting putri yang kita tanam tidak langsung menguning Tapi hijau terus Pengen tahu? Saksikan videonya Dan inilah anting putrinya Terima kasih telah menonton! 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 Beras Oh!! Jadi apa yang perlu dikitkan? Terima kasih telah menonton! 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 Hislü dan tepok tetap! sendiri untuk agar tidak turun ke bawah atau begini silahnya turun kalau semisal akar langsung turun ke bawah otomatis nanti waktu pemindahan ke pot kita motong lagi mungkin pohon akan mengalami stress jadi ada tetakannya langsung tanah begini jangan lupa untuk pohonnya kita kasih congkok atau untuk agar pohon tidak kuyang-kuyang dan tipsnya adalah media tanam hanya tanah asli tanpa ada campuran setelah kita tanam kita kasih alas atau tatakannya jangan lupa dikasih tiang penyangga agar supaya pohon tidak rubuh nanti kalau terkiup angin atau gimana lalu kita urup tanah dengan tanah biasa atau tanah cangkulan dari sekitar ngegronnya yuk langsung kita urup selamat menikmati Hai dan ini hasilnya tanpa pengurangan daun tips yang pertama pakai tanah biasa atau jangan dicampur pupuk dahulu kedua nggak perlu disiram kalau nanam pagi seperti caipin hari ini namanya pagi hari itu nanti kita siram sore atau besok pagi atau malam biasanya kalau penanaman pertama itu caipin nggak nggak langsung menyiramnya karena biasanya bekas potongan akar ini masih basah kalau langsung kita siram biasanya akan membusuk memang nanti keluar akar tetap keluar akar tapi nanti akan membusuk dan potongannya semakin pendek begitu tips dari caipin mungkin penyiramannya nanti sore atau malam atau besok pagi baru caipin siram tanpa pengurangan daun tanpa pupuk terima kasih telah menonton dan nantikan update selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati